Selamat pagi dari Lisbon, Portugal Sekarang hari kedua aku di Portugal, di Lisbon Hari ini agendanya aku mau ke mall bentar Mau nyari raincoat, jaket yang agak waterproof Karena menurut perakilan cuaca dari hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis Itu bakal hujan terus Jadi selain bawa payung juga bawa coat for safety aja Siapa tau hujannya deres sampai basah Ini biar gak kena hujan dan biar gak sakit Habis itu mau cari makan siang Habis itu kita mau lihat ke venue-nya Sekalian ambil the beach Yuk kita berangkat dulu Hari ini cuacanya gak secerah kemarin Kemarin agak panas Hari ini cenderung mendung dan agak dingin Untung pakai jaket keluar Karena lumayan berangin Nah ini jalanan di area dekat hotel Nah ini di belakang kita ada sebuah patung Patung apa ya, gak tau nih Dia di tengah-tengah bunderan gitu Nah metronya di bawah sini nih Kita mau naik ke metro dulu Nah sepertinya memang masih pagi aja sih Jam 10 disini Soalnya di sebelah sana cuacanya lebih Udah lebih cerah Publik transportnya bersih dan nyaman Dan terang So far public transportnya ada metro Metronya lebih bersih dan nyaman Besok, eh nanti ya kita coba naik mesnya Nah ini metronya nyambung ke mall Jadi bisa langsung masuk ke dalam mallnya Ini lebih ke department store sih Jadi banyak jualan-jualan Ini sisi luar dari mallnya Nah agak sulitnya jalan di Portugal tuh Bawahnya batu-batuan begini Jadi kalau bawa koper Gerdek-gerdek-gerdek sama Agak ini Licin kalau dipakai jalan Tapi pakai sendal Kemarin pakai sendal Jadi pakai sepatu aja Ini tadi mallnya Sekarang kita mau nyebrang Karena ada Zara Zara lebih murah Ini mallnya kayaknya mall department store mahal gitu Jadi kita mau nyari mall yang lebih murah Toko-toknya lebih murah Wah ada poster acaranya Di sebelahnya mall persis Wah ada lagi nih Nirkon Building the Hype Ini mall yang tadi Kita jalan menanjak Sepertinya ada sebuah Entah taman Entah Tempat observatory gitu Disini Mumpung lagi di dekat mallnya Kita mampirin dulu Tapi ini sepe juga jalannya Kesana capi-capai Kita jalanin lagi ya At least sampai kanan Lihat ada apa Kalau udah Nggak ada apa-apa Kita balik lagi Oh ini ada sebuah tempat Observatory deck gitu Dimana dari sini Kita bisa lihat Sampai sana Tuh di ujung sana Ada pantai Jadi dari observatory ini Dia bisa melihat langsung ke bawah situ Kita coba jalan ke bawah yuk Dari sini Turun ke bawah ada apa ya Karena jalanannya turunan Jadi Santuy Cuma kalau suruh ke sini lagi Kayaknya mending kereta Menanjak Karena capek Ada observatory decknya Disitu tuh Melihat kotel Sebuah di bawah Jadi sekarang kita mau Coba jalan Sampai hotel Katanya sih 15 menit Jalan kaki Kita jalan santai aja Ini lagi ada acara disini Acara buku kayaknya Soalnya Bayangkan jual buku Di taman Ini kita udah sampai di ujung bawahnya Tadi disitu Ujung bawahnya disini Nah ini sambil mau ngelihat sih Sekitar kotel Ada restoran-restoran apalagi Jadi Buat nanti malam Atau buat besok Bisa lebih variatif Menunya Oh ada restoran Korea di bawah Ini ada pizza di atas Ada pizza Kita disana Ke bawah Ya Kita doang sih paling Back to hotel dulu ya Serhat dulu Agar gak capek Jalan kaki terus Baru nanti Siangan Kita ke venue Ternyata kamarnya Belum di Make up Belum dibersihin Jadi tadi Naruh makan aja Terus Karena mau kemana ya Duduk dulu ya Setelah dulu Minum Nurusin kaki Ambil itu mungkin Tau ya Ternyata belanja di mall ini Bisa tax free Jadi ada Kiosknya gitu disini Buat ngurus tax free nya Karena ini harga aslinya kan 96 Dan ada pajaknya 22,25 Jadi kita mau coba urus tax free nya disini Nantai zero Jadi tadi abis dari banknya Ngeruskan Passport Sama QR code yang tadi Terus dapet cash Dan Nanti di Nanti di Air code katanya Di validate lagi Di mesin itu Ya Kalau belanjanya Banyak Dan Worth it Untuk ngurus ini ya Boleh sih Gitu Kira-kira Kalau ngurus tax free Sekarang kita mau balik lagi ke hotel Naik metro Kita sekarang mau cobain naik bus dulu ya Ini dari halte ini Dekat sama hotel Disitu ada tulisannya Kita naik 706 Tampak Sedad äh Oke, kita sudah sampai di tempatnya kayaknya. Oke, kita sudah sampai jumpa di tempatnya. Oke, kita sudah sampai jumpa di tempatnya. 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 Nah disini tidak ada pintunya, cuma kayaknya nanti ada pintu nutupnya sih di akhir, jadi kita tap dulu disitu. Ini di dekat stasiunnya, pantai, tapi pantainya Sejajar gitu sama ininya. Kalau lagi pasang, naik ke atas nih kayaknya. Pulangnya kita naik metro nih, jadi kita sudah berada di bawah, cari agar masuk ke line yang mau kita lakukan. Tapi kalau naik metro, kita transit sekali dari sini. Como iosu ini dari budis dari Nirkon ada notebook ada pouch ada termos dan ada t-shirt jadi ini kan opening night ya jadi harusnya ada dua party yang satu partinya Nir yang satu partinya Octopus tapi yang Octopus sudah ada partner aku yang kesana yang Nir seberit tawarin tiketnya tapi agak lelah ya hari ini jadi pengen istirahat aja hari ini kita istirahat dulu jadinya mau berangkat buat pening networking night karena dikasih tiket sama visiku sekarang jam berapa nih jam 9 kurang 15 acaranya dari jam 9 sampai pagi cuma kayaknya aku akan lama-lama sih disitu cuma dateng saya hi foto-foto disitu balik oke let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di tempat yang terlalu berisik kayak gitu mau ngobrol juga disusah yang ada suara malah habis jadi yaudah tadi cuma ketemu sama dua orang yang memang ada janjian juga disana terus sekarang kita balik balik sekarang sudah sampai hotel dan beneran sekarang mau istirahat udah jam 11.30 12.00 untungnya sih besok acaranya startnya aja jam 11.00 tapi yang jadi kekhawatiran adalah menurut pakiran cuaca besok bakal thunderstorm hmm kalau hujan darah sih kayaknya lebih enak naik metro ya kereta bawah tanah jadi nunggunya gak perlu hujan-hujanan emang gak lebih lama karena agak muter tapi gak basah kita lihat besok ya oke sampai ketemu besok bye bye